Intro Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan Ahok di KPK kita akan langsung menuju ke KPK adarkan Gadis Bianca yang akan melaporkan informasi selengkapnya Gadis baru 2,5 jam diperiksa cukup singkat kabarnya Ahok sudah selesai menjalani pemeriksaan apakah Anda sudah punya informasi apa yang disampaikan Ahok usai pemeriksaan? Tia Zilvia sudah 2,5 jam kami menunggu pemeriksaan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama terkait dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras di DKI Jakarta dengan APBD tahun 2014 lalu namun hingga saat ini kami masih berjaga-jaga di depan pintu masuk gedung KPK dan awak media pun telah bersiap-siap untuk meminta keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok apa saja yang telah ditanyakan dari penyidik KPK terhadap dirinya dengan kasus yang memang ini dikatakan atau diduga menyalahi prosedural yang ada dan tadi pun Ahok memberikan keterangan bahwa ia membawa dokumen-dokumen serupa yang ia bawa ketika diperiksa pada November 2015 lalu setelah saat itu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ini Zilvia adalah pemeriksaan pertama pasca BPK melimpahkan kasus dugaan korupsi ini kepada KPK Desember 2015 lalu Zilvia Gadis, meski BPK menemukan entam penyimpangan dalam pembelian lahan sumber waras sampai saat ini KPK belum menetapkan tersangka apa penyebabnya? Zilvia, hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK tidak lantas membuat KPK menetapkan kasus ini dinyatakan sebagai kasus korupsi karena memang hasil audit investigasi ini adalah merupakan baru satu alat bukti sehingga saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan belum sampai tahap penyelidikan dan KPK sendiri masih mendalami keterangan-keterangan dari pihak terkait seperti yang kemarin juga diperiksa adalah Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Mulyadi yang diperiksa selama 10 jam terkait juga dengan kasus pembelian lahan ini dan memang pihak KPK pun menyatakan jika tidak ada niatan jahat dari pembelian lahan ini juga tidak dapat dikatakan ini adalah kasus korupsi karena memang ini hanyalah bisa jadi hanya kesalahan prosedural yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI dalam pembelian lahan seluas 3,7 hektare tersebut dan terkait hal tersebut memang diduga atau dikatakan oleh BPK bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena meskipun demikian Perpres No. 71 Tahun 2012 ini menyatakan bahwa sebenarnya pembelian lahan seluas atau seukuran di bawah 5 hektare ini dapat dilakukan secara langsung oleh instansi terkait dengan pihak yang memiliki hak dengan tanah tersebut dan memang BPK selama ini terus mengusut atau mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi rumah sakit sumber waras yang diduga merugikan uang negara sebesar Rp191 miliar Untuk sementara demikian Zilvia Baik, Gadis Bianca melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK hari ini menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras Proses pembelian diduga menyalahi prosedur sehingga muncul dugaan kerugian negara sebesar Rp191 miliar Sekitar pukul 9 pagi, AHOK hadir di gedung KPK Kuningan Jakarta memenuhi jadwal pemeriksaan KPK Untuk kepentingan pemeriksaan, AHOK menyiapkan sejumlah dokumen sebagai alat bukti Dokumen yang disiapkan adalah dokumen yang sama ketika AHOK diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada November 2015 lalu Sebelumnya, KPK telah meminta keterangan AHOK terkait pembelian lahan sumber waras seluas 3,7 hektare AHOK menegaskan laporan hasil pemeriksaan dan audit investigasi yang dilakukan BPK adalah keliru Ya persis yang kita bawa untuk BPK BPK ya semua Semua yang udah pernah kita bawa ke BPK BPK sudah pernah lakukan audit investigasi Itu aja Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia mau tanya apa Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan AHOK di KPK kita akan langsung menuju ke KPK adarkan Gadis Bianca yang akan melaporkan informasi selengkapnya Gadis baru 2,5 jam diperiksa cukup singkat kabarnya AHOK sudah selesai dan menjalani pemeriksaan apakah anda sudah punya informasi apa yang disampaikan AHOK usai pemeriksaan Ya Zylvia sudah 2,5 jam kami menunggu pemeriksaan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama terkait dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras di DKI Jakarta dengan APBD tahun 2014 lalu namun hingga saat ini kami masih berjaga-jaga di depan pintu masuk gedung KPK dan awak media pun telah bersiap-siap untuk meminta keterangan dari Gubernur DKI Jakarta AHOK apa saja yang telah ditanyakan dari penyidik KPK terhadap dirinya dengan kasus yang memang ini dikatakan atau diduga menyalahi prosedural yang ada dan tadi pun AHOK memberikan keterangan bahwa ia membawa dokumen-dokumen serupa yang ia bawa ketika diperiksa pada November 2015 lalu setelah saat itu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ini Zylvia adalah pemeriksaan pertama pasca BPK melimpahkan kasus dugaan korupsi ini kepada KPK Desember 2015 lalu Zylvia Gadis, meski BPK menemukan entam penyimpangan dalam pembelian lahan sumber waras sampai saat ini KPK belum menetapkan tersangka apa penyebabnya? Zylvia, hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK tidak lantas membuat KPK menetapkan kasus ini dinyatakan sebagai kasus korupsi karena memang hasil audit investigasi ini adalah merupakan baru satu alat bukti sehingga saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan belum sampai penyelidik belum sampai tahap penyelidikan dan KPK sendiri masih mendalami keterangan-keterangan dari pihak terkait seperti yang kemarin juga diperiksa adalah Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Mulyadi yang diperiksa selama 10 jam terkait juga dengan kasus pembelian lahan ini dan memang pihak KPK pun menyatakan jika tidak ada niatan jahat dari pembelian lahan ini juga tidak dapat dikatakan ini adalah kasus korupsi karena memang ini bisa jadi hanya kesalahan prosedural yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI dalam pembelian lahan seluas 3,7 hektare tersebut dan terkait hal tersebut memang diduga atau dikatakan oleh BPK bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena meskipun demikian Perpres No. 71 Tahun 2012 ini menyatakan bahwa sebenarnya pembelian lahan seluas atau seukuran di bawah 5 hektare ini dapat dilakukan secara langsung oleh instansi terkait dengan pihak yang memiliki hak dengan tanah tersebut dan memang BPK selama ini terus mengusut atau mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi rumah sakit sumber waras yang diduga merugikan uang negara sebesar 191 miliar rupiah untuk sementara demikian uang sebesar 5 miliar yang ada pada sanusi merupakan miliknya dari pihak pembang penyelidik KPK memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik terkait kasus dugaan swap pembahasan Rat Perda reklamasi di Klub Jakarta menggak kandung M Sanusi ini menjalani pemeriksaan selama 9 jam di depan awak media usai diperiksa M Taufik menyatakan bahwa pencantuman kontribusi dari pengembang sebesar 5 hingga 15% tidak ada payung hukum yang melandasinya sementara itu disinggung adanya uang sebesar 5 miliar yang ada pada sanusi adiknya M Taufik membantah jika uang itu miliknya dari pengembang tak hanya itu politisi partai gerindra ini juga membantah adanya bagi-bagi hadiah berupa mobil mewah jenis alfart serta fasilitas jalan-jalan ke luar negeri pemerintian mobil alfart pak jalan-jalan ke Amerika M Sanusi ada 5 M yang dititip ke dia sebenernya buat abang tanggapan abang di kita juga gak mungkin artinya abang membantah soal pernyataan bang Sanusi yang mengatakan 5 MP tidak ada artinya ada membantah bang